Ya, proses pendaftaran tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu KIB secara bersama-sama ke KPU menjadi babak baru dari kerjasama antara Partai Golkar, PAN, dan P3. Babak berikutnya, KIB tegak mempersiapkan colon presiden yang akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Partai Golkar, PAN, dan P3 Kompak mendaftarkan partainya bersama-sama ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu ini ingin membuktikan kesulitan dan kekompakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Solid dan kompak juga diperlihatkan Ketua Umum Partai ini dalam mempersiapkan calon presiden yang akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Politik yang kita dukung adalah politik penyatuan di mana politik yang inklusif bukan primordial. Kalau Surabaya, bab dua. Chapter dua, isi-misi. Deklarasi, chapter terakhir. Ini deklarasi capres itu tunggu waktunya. Harus sabar, tidak. Di Surabaya, kita akan menyampaikan visi-visi, kita akan menyampaikan program-program yang kita unggulkan, yang kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Itu prasarat kalau kita, kata Pak Air Laga, nanti 2035 ingin menjadi negara maju, tidak terperangkap kepada edad imkan-imkan. KIB juga berkomitmen untuk mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 berjalan demokratis dengan politik kebangsaan dan politik gagasan. Pemerintah juga didorong mendukung suksesnya Pemilu 2024 dengan merealisasikan anggaran untuk KPU. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Edi Nugroho, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!